menggaduhkan masyarakat, gue minta maaf. Gue minta maaf karena harus minta maaf. Dedy Korbuchar menue pro dan kontra setelah menghadirkan pasangan Gihiragil Mahardika, pria asal Indonesia, dan Fred, pria asal Jerman. Tidak sedikit netizen yang kecewa dengan sikap Dedy saat memilih untuk menghadirkan pasangan tersebut. Dedy Korbuchar pun harus kehilangan ratusan ribu hingga jutaan pengikut di sosial medianya. Menurut laporan data dari socialblade.com, channel Youtube Dedy awalnya mencapai 18,8 juta pengikut. Kini telah berada di angka 18,6 juta subscriber. Di Instagram, Dedy memiliki 20 juta followers. Sebelum podcast tutorial jadi gay di Indo diunggahnya ke Youtube. Namun ketika video itu dipublish, jumlah pengikut Dedy berkurang hingga 9 juta followers. Sementara pada Senin sore, tagaran subscribe podcast Korbuchar menempati posisi puncak daftar trending topik Twitter Indonesia. Sebagai publik figure, Dedy Korbuchar dianggap secara tidak langsung telah menyiarkan kelompok LGBT. Kelompok LGBT bukanlah suatu hal yang normal, melainkan aib. Sejarah peradaban telah mengisahkan LGBT sejak zaman Nabi Lut. LGBT juga merupakan ketidaknormalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dali toleransi. Tak hanya Dedy yang diserang, Gus Mifta sebagai guru spiritual, Dedy pun ikut terkena getahnya. Gus Mifta rupanya disalahkan terkait kehebohan tersebut. Gus Mifta menyebutkan satu kesalahan Dedy, yakni tidak berkonsultasi dengannya lebih dulu. Gus Mifta pun meminta agar Dedy menyampaikan permintaan maaf. Menggaduhkan masyarakat, gue minta maaf. Nah, gue minta maaf. Harus minta maaf. Sementara, Ragil memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram. Ragil menuturkan bahwa dirinya tidak perlu memberikan klarifikasi. Lantaran tidak pernah menutupi jati dirinya sebagai seorang gay. Oleh sebab itu, Ragil pun sudah merasa kebal dengan komentar negatif. Ragil juga menegaskan bahwa jangan hanya menyalahkan semua ini pada dirinya. Masih banyak orang yang sama seperti dirinya yang tidak tersorot. Menurutnya, suka ataupun tidak, masyarakat harus menerima keadaan hidup berdampingan dengan kaum LGBT. Tidak hanya itu, Ragil tidak akan mempermasalahkan jika videonya dengan Dedy di takedown. Ia akan terus memberikan inspirasi lewat kehidupannya. Sementara, saat ini Fred telah pulang ke negaranya karena harus bekerja. Terima kasih telah menonton!